Pukulan Naga Sakti Jilid 24 TNKHI dapat mendengar nada suara yang tak beres dari pembicaraan pendeta itu, dia menghela nafas, kuatir Go Beng Tai Su sudah menaruh rasa sentimen kepadanya hingga usahanya untuk bersuah dengan Hong Tiang Kudil tersebut batal. Betul juga walau sudah ditunggu sepertanak nasi lamanya, Go Beng Tai Su belum juga menampakkan diri. Setelah ditunggu sekian waktu lagi, Hwasyo Cilik tadi baru munculkan diri lagi, kali ini tiada senyum yang menghiasi wajahnya. Hong Tiang kami bilang, berhubung ia masih ada urusan penting lainnya, harap Ti Sau Hiap kembali dulu ke rumah penginapan, lain waktu baru berjumpa lagi, katanya. Ucapan tersebut sebenarnya sudah diduga TNKHI sejak bersuah dengan Go Beng Tai Su tadi, maka dia tidak menjadi haran. Sungguhkah perkataan Siau Suhu tegurnya kemudian sambil tertawa hambar. Merah padam selembar wajah Hwasyo kecil itu, tanpa menjawab dia membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ. TNKHI segera tertawa terbahak-bahak, dengan mengerahkan ilmu jari Tian Leong Chi miliknya, dia lantas mengukir beberapa huruf di atas meja yang berbunyi, bencana atau rejeki bagi manusia ibarat perubahan cuaca di langit, camkan kata-kata ini. Camkan kata-kata ini begitu selesai menulis, sambil tertawa tergelak, ia beranjak dan meninggalkan pintu gerbang kuil Siau Lim Si. Setelah TNKHI pergi, Go Beng Tai Su baru memunculkan diri dalam ruangan penerima tamu, ketika sorot matanya membentur dengan tulisan peringatan di meja. Di mana tulisannya membekas tujujun dalam kayu, diam-diam ia memuji akan kesempurnaan tenaga dalam lawan. Tapi setelah selesai membaca tulisan tersebut, sambil tertawa dingin dia berguman, Heeh, 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 pada hakikatnya kau adalah seorang manusia tekabur yang tidak tahu diri, tunggu saja tanggal mainnya nanti, lalu sambil berpaling serunya, persilahkan Hong Tiang memasuki ruangan kapiasi. Baik seseorang menyahut dari luar. Tak lama kemudian dalam ruangan kapiasi telah kedatangan lima orang huasyo berusia lanjut. Empat orang berjalan di belakang, seorang berjalan di depan, mereka adalah Cikong Tai Su, ketua kuil tersebut disusul ke empat orang pelindungnya yakni Citin Tai Su, Cisan Tai Su, Cibi Tai Su dan Ciwan Tai Su. Selesai membaca peringatan di atas meja, dengan wajah serius Hong Tiang kuil tersebut, berkata, Gobeng, bagaimanakah tingkat tenaga dalam yang dimiliki orang ini bila dibandingkan kepandayan ku Te Su tak berani membanding-bandingkan kepandayan Su Hu, jawab Gobeng Tai Su cepat-cepat dengan wajah memerah. Dengan suara dalam Cikong Tai Su berseru, kau bilang watak orang ini jelek, Karena kurang teliti aku telah percaya dengan perkataanmu begitu saja, sesudah berhenti sejenak. Lanjutnya, bila orang itu benar-benar adalah Tisau Hiap Chiang Bun Jin dari Tian Leong Pei, berarti perbuatan yang kita lakukan terhadapnya merupakan suatu tindakan yang kurang hormat. Apalagi jika kedatangannya disebabkan suatu masalah yang betul-betul penting artinya, tindakanmu yang sangat gegabah tersebut sudah pasti akan merosotkan pamer kuil kita sendiri, Gobeng Tai Su sama sekali tidak menyangka kalau rasa sentimennya bisa mendatangkan kegusaran dari ketua kuilnya. Dia menjadi ketakutan setengah mati dan tak berani membantah barang sepatah katapun. Apalagi setelah ia membayangkan kembali kisah yang dialaminya semalam makin dipikir dia merasa makin curiga, makin dipikir dia pun semakin merasa kalau dirinya sudah tertipu oleh ucapan Hoa Tiong Long Chu Yit Kee. Mendadak sambil menjerit keras, ia menjatuhkan diri berlutut sambil berseru, karena kurang teliti Te Chu sudah tertipu oleh hasutan Hoa Tiong Long Chu Yit Kee, silahkan suhu menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Te Chu, manusia tak tahu diri, kau telah mengacaukan urusan besar saja, bentak Cikong Tai Su marah, cepat pergi dari sini dan undang kembali Tichang Bun Jin. Selesai dengan tugasmu segera melaporkan diri ke ruang hukuman. Dengan terburu-buru Gobeng Tash Su mengejar keluar kuil tapi bayangan tubuh Tiong Kee sudah lenyap tak berbekas. Maka Hong Tiong Kee tersebut pun menitahkan anak buahnya untuk mencari Tiong Kee di empat penjuru. Siapa sangka Tiong Kee tak berhasil dijumpai, pada senjah hari di luar kuil justru kedatangan seorang-seorang kakek bermuka hitam yang bertubuh kekar dan perawakan tinggi besar mencapai lima dipal lebih. Kakek itu mempunyai alis matah yang sangat lebar sehingga satu kali lipat lebih daripada matanya, begitu menyeloknya wajah orang ini, sehingga mudah menarik perhatian orang. Dengan langkah lebar, dia berjalan ke depan pintu gerbang kuil Xiao Lim Si dan melangkah ke lapangan Pek Si Chong. Kemudian sambil merangkap tangannya di depan dada, dia melepaskan sebuah pukulan dasyat menghantam pintu gerbang tersebut. Bla'am begitu keras hantamannya sampai huruf lim dari kata Xiao Lim Si di atas pintu rontok ke atas tanah. Perbuatannya yang menghina nama baik Xiao Lim Si ini boleh dibilang belum pernah terjadi sepanjang sejarah, kontan saja seluruh pendeta dalam kuil menjadi sangat marah. Dalam waktu singkat, ada puluhan orang pendeta yang munculkan diri dan mengurung kakek itu rapat-rapat. Sembilan kali dentangan bunyi genta bergema, dari ruangan kuil lalu tampak bayangan manusia berkelebat lewat, kawanan pendeta yang berkumpul di luar lapangan pun kian lama kian bertambah banyak. Meskipun kawanan pendeta dari Xiao Lim Si itu sudah mengepung si kakek beralis match lebar itu rapat-rapat, namun tak seorang manusia pun yang membuka serangan lebih dulu. Dari sini dapat disimpulkan betapa ketatnya peraturan kuil Xiao Lim Si cabang futian ini, bahkan tak kalah dengan kuil Xiao Lim Si dari bukit Song San sesudah melepaskan gempuran keras yang merantakan huruf Ling tadi, kakek beralis lebar tersebut tidak melakukan gerakan apa-apa lagi, dia pun berdiri dengan berpejam mata, terhadap kawanan pendeta yang berada di sekelilingnya ia berlagak acuh, seakan-akan tak pandang sebelah mata pun terhadap pengepungan tersebut. Tak selang berapa saat kemudian, dari dalam kuil muncul serombongan hosyo berusia lanjut yang dipimpin langsung oleh ketuanya Cikong Taisu, serentak kawanan pendeta di Arna memisahkan diri ke samping dan memberi sebuah jalan lewat. Setelah berjumpa dengan kakek beralis lebar itu, Cikong Taisu berkerut kening kemudian tertawa paksa. Haaah, 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 yeusicu, baik-baikah selama perpisahan. Maaf bila lolap tidak menyambut kedatanganmu sedari tadi, sementara berbicara, dia mengebaskan ujung bajunya, serem tak para pendeta yang berada di sekeliling tempat itu bersama-sama mengundurkan diri dari sisi Arna. Titan Kim Wan, peluru baja butiran emas, Ye Ucheng Hoi mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 hosyo tua, sudah hampir 20 tahun lamanya kita tak pernah bersuha muka, kau memang bernasib baik tampaknya, kini sudah menjadi ketua dari suatu kuil besar. Masih teringat dengan janji kita dahulu mana, mana, kata Cikong Taisu sambil merangkap tangannya di depan dada, janji lolap dengan si cu selalu kuingat. Di dalam hati, apalagi si cu khusus datang kemari dari tempat kejauhan, sudah sepantasnya lolap mengiringi keinginanmu itu, berbicara sampai di situ, dengan ilmu menyampaikan suara dia berpesan kepada para pendeta tua di belakangnya, manusia laknat ini sangat buas dan kejam, tenaga pukulannya amat dasyat dan mengerikan, dahulu aku pernah menderita kekalahan di tangannya, andai kata Cik Taisu yang tidak datang pada waktunya, hampir saja aku mati di tangannya. Kedatangannya lagi kali ini sudah pasti tidak bermaksud baik, bila masih ada orang lain yang membantunya, akan sulit buat kita untuk menghadapinya. Kalian setiap saat siapkan barisan lohan toatin untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, dengan langkah cepat Cik Tintaisu mengundurkan diri ke belakang. Cibi Taisu berbisik kemudian dengan ilmu menyampaikan suara pula. Ciyang Bunjin Suheng adalah seorang ketua dari sebuah kuil, bagaimana kalau biar aku saja yang menghadapinya tidak boleh, tukas Cikong Taisu cepat. Nama baik perguruan adalah masalah penting, kecuali aku telah tertimpa sesuatu musibah, kalian tak boleh turun tangan secara sembarangan, kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi, dengan taraf kemajuan yang lolap miliki belakangan ini, meski tiada keyakinan untuk menangkan dia, paling tidak masih sanggup untuk melindungi diri, kalian tidak usah khawatir, ketika Titan Kim Wang Yew Cheng Hui menyaksikan kawanan pendeta itu hanya berdiri dengan wajah serius tanpa berkata-kata, ia segera mengetahui kalau lawan sedang berunding dengan ilmu menyampaikan suara. Tapi ia tidak gentar, karena ia yakin rencananya lebih bagus. Setelah ditunggunya beberapa saat, ujarnya sambil tertawa, sudah selesaikah perundingan kalian? Cikong Tai Sumaju selangkah lebar ke depan, setelah merangkap tangannya di depan ia menyahut, bila Yew Sucu tidak sabar menunggu, lolap siap menerima petunjuk, diam-diam hawa murninya disalurkan mengelilingi seluruh badan, kemudian sambil memejamkan matu dia siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Ternyata Titan Kim Wang Yew Cheng Hui tidak segera turun tangan, sembari menggoyangkan tangannya berulang kali, ia berkata, Tunggu dulu Hwesyo Tua, Lohu ada persoalan yang hendak dibicarakan denganmu, Cikong Tai Su segera merasa seakan-akan dirinya sedang dipermainkan, dia mengenyutkan alis matanya dan melotot besar dengan wajah tidak senang hati tegulnya, Yew Sucu hendak membicarakan soal apa? Lolap siap mendengarkan perkataanmu itu. Dengan wajah sedingin es, Titan Kim Wang Yew Cheng Hui berkata, Seandainya dalam pertempuran hari ini, Kau si Hwesyo Tua berpulang ke alam baka apakah Lohu harus mengeluarkan tenaga dengan percuma saja? Mula-mula Cikong Tai Su agak tertegun, kemudian ujarnya sambil tertawa, Lolap betul-betul sudah pikun seandainya si Cu tidak menyinggungnya kembali hampir saja Lolap lupa dengan benda yang menyangkut hasil pertempuran. Pertarungan hari ini. Tak usah khawatir, Asal si Cu sanggup mengalahkan kami, Dengan rela kami akan menyerahkan Jip Kiyo Kim Lian, Tujuh teratai emas, Kami kepada si Cu, Ternyata pertarungan antara Cikong Tai Su melawan Titan Kim Wang Yew Cheng Hui dahulu pun disebabkan Yew Cheng Hui mengincar teratai emas Jip Kiyo Kim Lian tersebut. Waktu itu Jip Kiyo Kim Lian masih berada dalam kuil Xiao Lim Si di Bukit Chong San, Cikong Tai Su juga belum menjabat sebagai ketua kuil Xiao Lim Si Cabang Futian. Ketika ia sebagai ketua ruang Lohantong dari Xiao Lim Si, bertugas menghantar Jip Kiyo Kim Lian tersebut ke kuil Xiao Lim Si Cabang Futian sebagai mestika kuil. Di tengah jalan ia dihadang oleh Titan Kim Wang Yew Cheng Hui. Cikong Tai Su tak sanggup menghadapi kelihayan musuh dan terluka parah, sedang Jip Kiyo Kim Lian tersebut sudah terjatuh ke tangan Titan Kim Wang Yew Cheng Hui, andai kata Cik Hei Tai Su tidak muncul tepat pada waktunya dan merampas kembali teratai emas tersebut. Mungkin Cikong Tai Su tak jadi memangku jabatan ketua kuil Xiao Lim Si Cabang Futian. Ketika menderita kekalahan tempoh hari, Titan Kim Wang Yew Cheng Hui pernah sesumbar hendak mendatangi kuil Xiao Lim Si Cabang Futian lagi untuk merebut teratai emas tersebut. Biasanya sesumbar semacam begitu hanya diutarakan oleh kawanan jago Liok Lim yang menderita kalah dan dipakai untuk menutupi kekalahannya belaka, siapapun tak memikirkannya di dalam hati. Sekalipun Titan Kim Wang Yew Cheng Hui sendiri pun tidak pernah menyangka kalau bakal datang kembali ke kuil Xiao Lim Si. Sebab berbicara soal tenaga dalam, dia memang yakin bisa memanangkan Cikong Tai Su tapi kalau ingin mengandalkan kekuatannya seorang untuk merampas teratai emas Jip Kio Kim Lian tersebut dari dalam kuil Xiao Lim Si Cabang Futian, hal ini bukan suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Dengan kemampuan yang dimiliki Xiao Lim Si jangankan hanya dia seorang, kendatipun ada sepuluh orang yang berkepandaian setaraf dengannya pun belum tentu mengalahkan barisan lohan toatin yang amat termashur dari kuil Xiao Lim Si itu. Tapi sekarang keadaannya sama sekali berbeda, dia tak lebih hanya memegang sebuah peranan kecil saja dalam rencana Hian Im Tae Kun merebut teratai emas Jip Kio Kim Lian tersebut. Padahal Hian Im Tae Kun telah melakukan persiapan yang amat matang di sekitar kuil Xiao Lim Si, tindak tanduk mereka yang kadang-kadang nyata kadangkala tidak membuat pendeta dalam kuil tersebut merasakan sebuah tekanan batin yang berat, itulah sebabnya kemunculan TNKHI dalam kuil Xiao Lim Si cabang futian ini segera memancing perhatian orang banyak. Perlu diketahui, teratai emas Jip Kio Kim Lian merupakan lambang kekuasaan tertinggi dalam kuil Xiao Lim Si setelah lencana Lik Giyok Leng Pei, begitu tinggi dan terhormatnya lencana tersebut diibaratkan dengan kehadiran Xiao Lim Be cabang Bukit Chong San atau dengan perkataan lain terapai emas Jip Kio Kim Lian tersebut berfungsi sebagai lambang kekuasaan tertinggi dari ketua Xiao Lim Si cabang futian untuk menguasai segenap anggotanya. Tentu saja hal ini berlaku hanya terbatas bagi anggota Xiao Lim Belaka. Sedangkan nilai benda itu bagi sementara umat persilatan. Bukan setiap umat persilatan dapat mengetahuinya. Walaupun begitu, yang pasti nilainya pasti luar biasa sekali, buktinya manusia seperti Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui pun sudah mengincarnya sedari dulu. Sementara itu Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui telah tertawa seram sesudah mendengar perkataan dari Cikong Tai Su, katanya, Hwasyo Tua, kau pandai sekali berbicara, andai kata Lohu tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, aku mana percaya kalau terapai emas Jip Kio Kim Lian tersebut berada di futian ucapan tersebut merupakan bagian dari rencana licik yang disusun Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui untuk menipu lawan-lawannya. Dia berniat memancing perhatian orang agar lawan mengira dialah pencolengnya padahal si pencuri sakti Gou Jip telah menyelinap ke dalam untuk mulai bekerja. Tentu saja semua orang tak akan menyangka akan perbuatan busuk dari Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui itu, apalagi Cikong Tai Su pribadi. Dalam anggapan Ketua Siow Lim Si Cabang Futian. Di bawah perlindungan setian banyak anggota kuil, mustahil Titan Kim Wan Yeu Cheng Hui bisa banyak berkutik. Maka sambil tertawa nyaring, serunya, Sute berempat harap kalian undang keluar teratai emas Jip Kio Kim Lian tersebut dari dalam kuil, keempat perlindungnya, yakni Chi Wan Tai Su, Chi Tin Tai Su, Chi San Tai Su dan Chi Bi Tai Su saling berpandangan sekejap. Chi Wan Tai Su seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi niat tersebut kemudian diurungkan, setelah tertegun sekejap, akhirnya dengan wajah serius dia menjura seraya berkata, terima perintah Hong Tiang dengan langkah berat keempat Tai Su itu berlalu dari situ dan lenyap di balik pintu gerbang. Sementara itu, Ti Ng Khi yang bersembunyi di tempat kegelapan pun turut menghembuskan napas panjang, dia menganggap setelah teratai emas Jip Kio Kim Lian dibawa keluar, berarti dia pun tak usah mencabangkan pikiran di kedua tempat yang berbeda lagi. Maka ia memutuskan untuk berada di tempat semula tanpa bergerak, dia khawatir sepeninggal keempat jago lihai dari Syao Lim Si cabang Futian tersebut, Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui akan melakukan permainan busuk yang nakal merugikan para hosyo Syao Lim Si. Sementara itu, keempat pelindung kuil sudah menembusi ruang tengah, melalui tiga buah gedung lain dan masuk ke dalam sebuah hutan pohon syong yang lebat. Hutan pohon syong itu lebat sekali, berakar ranting menjulang sampai di mana-mana, sebab pepohonan di sana sudah berusia tua. Sebuah jalan setapak berwarna putih menembusi hutan dan terbentang jauh ke dalam sana, setelah berjalan setian lama tiba-tiba keadaan medannya terbentang lebar dikelilingi pepohonan yang lebar terlihatlah sebuah tanah lapang seluas 4-5 kaki, lalu, tampak sebuah pagar dinding yang sangat tinggi mengelilingi sebuah bangunan rumah batu. Setibanya di kaki dinding pekarangan, keempat huhoat itu menghampiri pintu baja berwarna hitam yang tertutup rapat dan menyentil tujuh kali ke atas pintu tersebut. Tak lama kemudian, dari dalam ruangan terdengar suara langkah manusia lalu pintu terbuka dan seorang huwasyo tua yang kurus dan bermuka kuning muncul di depan mata. Dengan hormat sekali Chi Wan Tai Su memberi hormat, lalu ujarnya. Kami mendapat perintah dari Hong Tiang untuk mengundang keluar teratai masjid Kiyo Kim Lian. Dan huwasyo tua yang kurus lemah itu membuka matanya lebar-lebar, mencorong sinar tajam penuh hawa pembunuhan dari balik matanya, sahutnya dengan berat, Chi Xin menerima perintah belaam ia menutup kembali pintu gerbang berwarna hitam itu. Jangankan menegur, mempersilahkan keempat pelindung kuil itu masuk ke dalam juga tidak. Anehnya keempat orang pendeta itu pun tidak ambil peduli, mereka masih tetap berdiri di tempat dengan sikap yang tenang. Tak selang beberapa saat kemudian, pintu gerbang dibuka lagi, huwasyo kurus itu muncul dengan membawa sebuah kotak kayu yang ditutup dengan sebuah kayu berwarna merah. Katanya dengan serius, huwad berempat. Silahkan memeriksa tongkat kekuasaan ini, mula-mula keempat huwasyo itu memberi hormat dulu ke arah teratai masjid Kiyo Kim Lian kemudian dibawa oleh Chi Wan Tai Su, mereka mengundurkan diri dari sana. Sebelum mereka berangkat, huwasyo kurus itu menjura lagi ke arah teratai mas raya berkata, Chi Xin menghantar keberangkatan tongkat kekuasaan. Keempat huwad dengan melindungi teratai masjid Kiyo Kim Lian membalikan badan dan berlalu dari situ. Upacara penyerahan tongkat kekuasaan pun berakhir. Pada saat itulah si huwasyo kurus tadi baru memberi hormat lagi kepada keempat huwad sambil berkata, Su Heng berempat, peristiwa besar apakah yang telah terjadi di luar sehingga memerlukan datangnya teratai masjid Kiyo Kim Lian A.A.A. Cuma urusan lama yang sudah berlangsung sejak 20 tahun berselang, Sahut Chi Tin Tai Su, Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui telah datang mencari gara-gara kurang ajar, bentak Chi Xin Tai Su dengan gusar, biar Pin Cheng yang keluar dan memberi pelajaran kepadanya, jangan bertindak gegabah, cegah Chi Tin Tai Su, Hui Im Kek merupakan tempat penting untuk menyimpan semua kitab dan benda berharga dari kuil kita, tugas Sute sangat berat. Tak boleh sebarangan meninggalkan tempat tugas begitu mendengar soal tugas seperti bola yang kehabisan udara, Chi Xin Tai Su menghela napas panjang, dia lantas membalikan badan dan masuk kembali ke dalam ruangan lalu menutup pintu gerbang itu rapat-rapat. Keempat huwa tersebut segera berjalan kembali ke depan, baru berjalan keluar dari hutan pohon siong, mendadak dari ruang belakang kompleks kuil tersebut muncul gumpalan asap hitam yang sangat tebal. Dengan perasaan terperanjat, keempat pendeta itu segera berseru, aduh celaka, ruang belakang terjadi kebakaran Chi Bi Tai Su dan Chi San Tai Su dengan cepat menerjang ke ruang belakang untuk memberi pertolongan sedangkan Chi Tin Tai Su dengan melindungi Chi Wan Tai Su tetap berada di tempat semula. Pada saat itulah dari sisi jalan melompat keluar seorang pendeta yang membawa sebas koma air, mungkin lantaran terburu napsu hendak menolong kebakaran ia memotong jalan dan tidak melihat kalau Chi Wan Tai Su yang membawa terapai emas berdiri di situ. Ketika pendeta tersebut hampir menerjang tubuh mereka, dengan cekatan Chi Wan Tai Su segera mengegos ke samping. Walaupun tubuhnya tidak sampai kena tertumbuk, namun ia merasa dadanya seperti kena tersentuh. Sesudah sampai di belakang tubuh Chi Wan Tai Su, agaknya pendeta tersebut baru menyadari kecerobohannya, buru-buru dia membalikan badan hendak minta maaf. Dengan suara dalam Chi Wan Tai Su segera membentak, mengingat kau baru melanggar pertama kali ini, kuampuni kesalahanmu itu, cepat pergi menolong api pendeta tersebut segera melompat ke depan dan kabur ke ruangan belakang. Tiba-tiba Chitin Tai Su berseru, Su Heng, Hwa Siu itu sangat mencurigakan tampaknya bukan anggota kuil kita. Chi Wan Tai Su merasa amat terkejut sesudah mendengar perkataan itu, tanpa terasa dia menundukkan kepalanya dan melihat terapai emas Jit Kiyo Kim Lian yang berada di tangannya sekejap. Melihat benda itu tiada sesuatu yang mencurigakan, dia baru menyahut, perkataan Sute memang benar, aku. Belum habis dia berkata, tampak Chi San Tai Su dan Chi Bita Su telah melompat datang dari depan sana. Begitu sampai mereka lantas berseru, entah bagaimana terjadinya, selembar tirai telah tergulung di atas sebatang hiu sehingga menimbulkan api, untung saja tak sampai terjadi kebakaran besar, api yang mulai berkobar dapat kami padamkan segera. Apakah Sute berdua berjumpa dengan seorang anggota kuil yang pergi menolong api tanya Chi Tin Tai Su? Tidak Chi San Tai Su dan Chi Bita Su bersama-sama menggelengkan kepalanya. Persoalan ini kita bicarakan nanti saja, tukas Chi Wan Tai Su. Kemudian, yang paling penting sekarang, kita tidak boleh membiarkan Hong Ti yang menunggu kita kelewat lama. Begitu selesai berkata, dia lantas beranjak pergi lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Rekan-rekannya pun tak berani membuang banyak waktu lagi, mereka segera mengikuti pula di belakangnya. Padahal sekalipun mereka menghentikan perjalanan dan melakukan pencarian terhadap pendeta yang membawa air tadi, usaha tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa, apalagi ingin membekuknya. Begitulah, sambil melindungi teratai Masjid Kiyo Kim Lian, keempat pelindung hukum itu berjalan keluar dari pintu gerbang kuil Xiao Lim Si. Segenal pendeta yang hadir di arena sama-sama berdiri dengan serius, suasana amat hening tapi hikmat, bisa diketahui betapa hormatnya para anggota Xiao Lim Bia terhadap tongkat kekuasaan lambang tertinggi dari kuil mereka. Pada saat itulah Titan Kim Wang Yeu Cheng Hui memperdengarkan suara tertawa yang amat ngering. Hewesyo tua, lohu percaya dengan kalian, tak usah diperiksa lagi, lihat serangan begitu berkata hendak menyerang, ia lantas melancarkan serangan. Sebuah pukulan yang dasyat membawa desingan angin tajam langsung membabat tubuh Cikong Taisu. Terkesiap hati Cikong Taisu setelah dilihatnya tenaga serangan lawan jauh lebih. Tangguh daripada kekuatan yang dimilikinya 20 tahun berselang. Tak heran kalau ia berani mencari gara-gara, tampaknya hebat sekali kepandayan yang dimilikinya, demikian ia berpikir. Berada dalam keadaan demikian, Cikong Taisu tak berani menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan kekerasan, tangan kirinya segera direntangkan ke muka, tubuhnya berputar ke samping menghindarkan diri dari serangan yang datangnya dari muka, lalu melayang 6-7 dipak ke samping. Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui membentak keras, dia membalikan telapak tangannya dan menyusul tubuh lawan seperti bayangan setelah itu tenaga pukulan yang telah disiapkan tadi dilepaskan ke atas tubuh Cikong Taisu. Walaupun Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui hanya mempergunakan satu jurus dengan dua gerakan tapi lantaran tenaga dalamnya sudah dapat dikerahkan menurut kehendak hati sendiri serta merta para pendeta dari Kuil Xiao Lim si cabang futian ini sama-sama menguatirkan keselamatan dari ketua mereka. Kali ini Cikong Taisu sudah membuat persiapan lebih dulu, tangan kanannya dengan jurus ya Cikim Ki, menghentikan kibaran bendera, melepaskan sebuah pukulan Tilek Kim Kong Chi yang yang maha dasyat ke depan untuk menyongsong terjangan dari serangan Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui tersebut. Belah am satu benturan dasyat yang memekikan telinga tak dapat dihindari lagi, gulungan angin berpusing segera melanda seluruh permukaan tanah. Akibat dari bentrokan tersebut, kedua belah pihak sama-sama berdiri tegak di tempat semula, tampaknya kekuatan mereka seimbang. Tapi TNKHI dapat melihat kalau kepandayan silat yang dimiliki ketua Kuil Xiao Lim si cabang futian tersebut masih bukan tandingan Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui, meskipun tubuhnya tak sampai tergetar mundur akibat benturan tersebut, namun, ketenangan yang ditampilkan di atas wajahnya merupakan suatu penampilan yang dipaksakan. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan sikap Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui yang betul-betul amat santai sepertinya belum seluruh tenaga yang dimilikinya digunakan semua. Chi Kong Tai Su memandang sekejap ke arah Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui, kemudian ujarnya dengan sedih, tenaga dalam secu betul-betul memperoleh kemajuan pesat, Lolap merasa belum sanggup untuk menyusul dirimu, tapi di hati kecilnya, ia mempunyai perhitungan, dia tahu hasil latihannya yang tekun selama 20 tahun masih belum berhasil menyusuli kemampuan lawan. Tapi demi mempertahankan nama baik Xiao Lim Pei, tentu saja dia enggan menyerah kalah dengan begitu saja. Setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, tapi Lolap adalah seorang manusia yang tak tahu diri, Lolap bertekad hendak menghadapi si Chu sampai dimanapun juga tubuhnya melejit satu kaki enam tujuh dipatingginya ke udara, sepasang telapak tangan diluruskan ke depan melancarkan serangan berbareng. Cukup memandang telapak tangan lawan, Titan Kim Wang Yew Cheng Hoi segera mengenali serangan tersebut sebagai ilmu Kim Kon Chiang Molek, salah satu di antara 72 macam ilmu sakti aliran Xiao Lim Pei yang telah disertai dengan kekuatan dasyat. Serangan yang dilepaskan dengan tangan tunggal saja dapat menghasilkan tenaga pukulan yang satu kali lipat lebih dasyat dari biasanya, apalagi jika serangan dilepaskan dengan sepasang tangan berbareng bisa dibayangkan sampai dimanakah kelihayannya. Titan Kim Wang Yew Cheng Hoi sendiri walaupun ia cukup tahu kalau ilmu silatnya lebih hebat daripada Chi Kong Taisu namun kehebatannya hanya setengah tingkat saja. Sesungguhnya walaupun Chi Kong Taisu memergunakan ilmu sakti tersebut juga belum tentu sanggup menghadapi kelihayan Titan Kim Wang Yew Cheng Hoi tapi, berhubung Chi Kong Taisu menyerang dari atas menuju ke bawah, sudut serangannya meliputi daerah seluas beberapa kaki maka bukan suatu hal yang gampang baginya untuk meloloskan diri. Titan Kim Wang Yew Cheng Hoi memang tak malu disebut seorang jagoan dari golongan hitam meski menghadapi bahaya dia tak sampai gugup, telapak tangannya disilangkan di depan dada dan berdiri tak berkutik di tempat semula. Menanti tubuh Chi Kong Taisu sudah mencapai satu kaki dari batok kepalanya, ia baru membentak nyaring, sebuah serangan yang amat bagus sekali, menyambut datangnya serangan dari Chi Kong Taisu, dia lepaskan pula sebuah hancaman dengan tangan kiri yang disusul pula dengan tangan kanan. Sepintas lalu serangan itu dilancarkan hampir berbareng, padahal dalam kenyataan dua gulung angin pukulan yang meluncur tiba dalam waktu yang berbeda. Serangan yang depan dipakai untuk memancing musuh, sedangkan serangan yang belakang digunakan untuk melindungi badan. Chi Kong Taisu tertawa tergelak. Haaah, 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 belakangan ini lolap memang husu mempelajari taktik untuk menghadapi serangan ini, berhati-hati lah si Chu, telapak tangannya didorong ke muka dan tenaga serangannya langsung dihantamkan ke bawah. Tatkala serangannya saling mementur dengan tenaga serangan dari Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi, ia merasa tenaga serangan yang dipergunakan lawan tidak lebih hebat daripada kekuatan lima bagian yang digunakan lawan tadi. Siapa tahu baru saja ingatan tersebut melintas lewat, mendadak terasa ada segulung tenaga serangan yang menerjang datang dengan hebatnya. Serangan yang datang secara beruntun ini kontan memaksa Chi Kong Taisu membuyarkan segenap tenaga serangannya dan balas menekan ke bawah. Tapi saat itulah Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi telah menggunakan tenaga pantulan dari serangan keduanya untuk melayang sejauh satu kaki dari posisi semula. Tampaknya ilmu pukulan Kim Kong Chiang Mo Chiang tidak mampu banyak berbuat apa-apa terhadapku, jengeknya sambil tertawa. Waktu itu Chi Kong Taisu masih menyerang dengan sepenuh tenaga, menanti ia sadar kalau Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi meloloskan diri dengan menggunakan akal, ia sudah terlanjur menyerang dan tak bisa menarik kembali ancamannya. Selain itu, Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi pun sudah berdiri satu kaki dari posisi semula, dihitung dari jaraknya, mustahil bagi Chi Kong Taisu untuk melancarkan tubrukan lagi dari tengah udara. Menanti tubuhnya sudah mencapai tanah dan siap melakukan tubrukan untuk kedua kalinya, Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi telah merendahkan tubuhnya, menekuk pinggang dan menyiapkan serangan. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, sebuah terjangan kilat telah dilancarkan bahkan sama sekali tidak memberi kesempatan lagi buat Chi Kong Taisu untuk melancarkan tubrukan dari tengah udara. Chi Kong Taisu kena terdesak sampai apa boleh buat, terpaksa mesti mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk melangsungkan pertarungan jarak dekat melawan musuhnya. Ilmu pukulan aliran Xiao Lin Pei sudah termashur di jagad dan terkenal karena keampuhannya, meski begitu kelihayannya baru bisa terlihat bila dipakai untuk melangsungkan pertarungan jarak jauh. Mengenai takdik dan kelincahan untuk suatu pertarungan jarak dekat justru hal ini merepotkan sekali. Ditambah pula tenaga dalam Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi menang 1-2 tingkat lebih hebat daripada Chi Kong Taisu. Tak selang seperti tanak nasi kemudian, Chi Kong Taisu sudah dipaksa berada di bawah angin. Bagi suatu pertarungan sengit antara jago-jago lihai menang kalah seringkali hanya terjadi karena perbedaan selisih yang tipis ini, walaupun para pendeta dari Xiao Lim si dibikin terkesiap oleh adegan di depan match meski mereka menguatirkan keselamatan Chi Kong Taisu, namun sebelum mendapat perintah, tak seorang pun yang berani turun tangan memberi bantuan. TNKHI yang bersembunyi di tempat kegelapan dan menyaksikan kejadian tersebut, dengan cepat ia menyadari kalau saat baginya untuk turun tangan telah tiba. Agaknya TNKHI memang sudah bersiap sedia untuk turun tangan, dengan sorot metu yang tajam seperti sambaran kilat, dia mengawasi dua orang yang sedang bertarung di arena lekat-lekat. Siapa tahu Titan Kim Wang Yeu Cheng Hoi yang telah berhasil menduduki posisi di atas angin itu mendadak melepaskan pukulan mendesak mundur Chi Kong Taisu, bukan maju lebih ke depan, tahu-tahu dia malah melompat mundur sejauh satu kaki, bentaknya, hewesyo tua, bagaimana kalau berhenti dulu untuk sementara waktu? Chi Kong Taisu memang sangat berharap mendengar seruan mana, dengan napas terengah katanya, Yeu Si Chu, perkataan apa yang hendak kau ucapkan dengan sikap yang latah? Titan Kim Wang Yeu Cheng Hoi berkata, Hewesyo tua, kau bukan tandinganku sekarang, aku ingin memeriksa dahulu teratai emas Jet Kyo Kim Lian tersebut, dilihat dari ucapan mana, agaknya dia sudah merasa curiga terhadap teratai emas tersebut. Chi Kong Taisu merasa malu sekali, serunya dengan gusar, Chi Wan Sute, buka kotak teratai emas dan perlihatkan kepadanya dengan wajah serius. Chi Wan Taisu maju selangkah ke depan dengan diluruskan ke muka, ia hembuskan kain merah yang menutupi teratai emas tersebut. Dengan cepat kain merah tadi tersingkap dan jatuh ke tangan Cibi Taisu yang berada di sebelah kirinya. Serentak sorot metu semua orang ditujukan ke atas kotak kayu itu. Ha-ah-ah tanda seru tiba-tiba semua orang menjerit kaget. Ternyata benda yang berada di tangan Chi Wan Taisu itu bukan teratai emas Jet Kyo Kim Lian melainkan sebatang ranting pohon. Ti Tan Kim Wan Yeu Cheng Hoi tertawa tergelak, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia melewati atas kepala para Ho Sio Sio Lim Si itu dan berlalu dari situ. Ti NKHI yang menyaksikan adegan itu punam dia mengebrak tanah sambil berpikir, aduh celaka, entah sejak kapan teratai emas Jet Kyo Kim Wan tersebut telah mereka dapatkan. Benar-benar mengemaskan segera timbul niatnya untuk menahan Ti Tan Kim Wan Yeu Cheng Hoi dan memaksanya untuk mengakui kemana perginya teratai tersebut. Namun ingatan lain dengan cepat melintas di dalam benaknya, dia berpikir lagi, seandainya teratai emas Jet Kyo Kim Lian telah dicuri oleh pencuri sakti, apa gunanya menahan orang itu di sini? Lebih baik kubuntuti saja orang itu secara diam-diam, siapa tahu hal mana justru ada harapan buatku untuk merebut kembali teratai emas tersebut. Begitu ingatan tersebut melintas lewat, TNKHI segera mengambil keputusan tanpa berpikir panjang lagi, dikerahkannya ilmu hukong kengim dan melewati di atas kepala kawanan pendeta dari Siaulim tersebut, dia melakukan pengejaran. Padahal waktu itu para pendeta dari Siaulim sedang berdiri terbelalak dengan mulut melongol setelah menyaksikan teratai emas Jet Kyo Kim Lian mereka berubah menjadi sebatang ranting pohon, di dalam keadaan seperti ini tentu saja tak ada yang memperhatikan TNKHI lagi. Sementara itu, TNKHI telah berhasil menyusul di belakang Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui. Tampaknya peluru baja butiran emas. Ini betul-betul bernyali besar, berada di bawah sinar matahari yang cerah, dia masuk ke kota Futian secara terang-terangan. Sesudah berjalan berputar-putar mengelilingi jalan raya, mendadak Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui menyelingap masuk ke dalam sebuah lorong kecil yang sempit. Lorong itu berada di antara dua buah gedung, selain gelap dan rendah juga kotor sekali, jelas merupakan tempat tinggal dari rakyat kecil yang miskin dan berpenghasilan rendah. TNKHI menguntil terus, dari kejauhan ia saksikan orang itu berhenti di depan sebuah rumah yang ditancapi tiga batang hiu. Setelah berjalan mondar-mandir sebanyak tiga-empat kali akhirnya dia membuat suatu gerakan seperti bentuk poci dan menegur, Santo Aku ada di rumah seorang nenek muncul dari balik rumah, begitu melihat dia dengan wajah ramah segera menegur, Oh oh oh, rupanya Ong To Aya, silahkan masuk. Silahkan masuk Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui pun segera lenyap dari balik rumah tersebut. TNKHI tak berani menyelundup masuk ke dalam rumah tersebut dengan menggunakan kera yang sama, terpaksa dia harus melompat naik ke atas rumah dan melakukan pencarian sendiri. Setelah melalui tiga buah rumah akhirnya terdengar olehnya suara pembicaraan dari Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui dari arah bawah sana. Dengan cepat dia mendekam di atas atap mencari lubang kecil dan mengintip ke bawah. Ternyata tempat itu merupakan sebuah ruangan yang sangat bersih, Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui serta pencuri sakti Gou Jip duduk berjajar di atas sebuah bangku, sedangkan si nenek duduk di hadapan mereka. Dari sakunya, pencuri sakti Gou Jip mengeluarkan sekumtum bunga terapai emas yang berlapis tuju, bunganya sendiri sebesar kepalan tangan dengan putik sepanjang lima inci semuanya berwarna emas. Agak emusiti NKHI setelah menyaksikan benda itu. Terdengar pencuri sakti Gou Jip sedang berkata dengan bangga, Saudara Ye U, bagaimana dengan ilmu mencuri Kutitan Kim Wan Ye U Cheng Hui tertawa terbahak-bahak, sambil menepuk bahu pencuri sakti Gou Jip, serunya, Saudara Gou, kau memang sangat hebat, daripada dilawan dengan kekerasan memang lebih baik dilawan dengan kecerdasan otak. Sekalipun sewaktu menantang mereka untuk bertarung mati-matian, belum tentu aku bisa berhasil merampas teratai emas Jip Kiyo Kim Lian tersebut dari pihak Siaw Lim Si. Apa sih teratai emas Jip Kiyo Kim Lian itu? Coba perlihatkan kepada nonamu seseorang berseru secara tiba-tiba. Bayangan manusia yang berkelebat lewat, dari pintu samping telah muncul seorang gadis remaja segera menerima teratai emas tersebut. Sikapnya yang begitu lues dan bebas tampaknya mereka memang kenal lama. Tampaknya Titan Kim Wan Yew Cheng Hui dan pencuri sakti Gou Jip sama-sama tidak kenal dengan nona itu. Mereka nampak tertegun, tapi lantaran gerak-gerik si nona yang menyakinkan, toh akhirnya mereka serahkan juga teratai emas Jip Kiyo Kim Lian tersebut kepadanya. Namun sorot meti mereka berdua dialihkan juga ke atas wajah nenek tersebut, seakan-akan sedang bertanya kepadanya, apakah nona ini adalah cucu perempuannya? Yang paling aneh adalah TNKHI yang berada di atas atap rumah sesudah melihat nona tersebut, ia merasa pikirannya menjadi bingung, seakan-akan berada dalam alam mimpi saja. Ternyata nenek itu pun tidak kenal dengan nona tersebut, baru saja dia menggelengkan kepalanya dan belum sempat mengucapkan sesuatu, nona itu sudah berseru sambil tertawa cekikikan, terima kasih banyak atas pemberian kalian dengan gesit dia lantas menyelinap keluar dari ruangan. Berhubung kedatangan gadis itu sangat tiba-tiba lalu perginya juga amat mendadak, untuk sesaat tiga orang jogokawakan dari dunia persilatan itu dibuat tertegun. Menanti mereka mendusin kembali dari lamunan, nona tersebut sudah melompat naik ke atas rumah. Bentakan gusar dengan cepat menggelegar dari dalam rumah. Tiga sosok bayangan manusia kembali melejit ke tengah udara dan naik ke atap rumah untuk melakukan pengejaran. TNKHI masih saja melamun seperti orang bodoh, dia merasa seakan-akan sedang bermimpi saja. Mungkinkah dia adalah adik Leng? Mungkinkah itu tiada henti-hentinya dia bertanya kepada diri sendiri? Ak-a-ah! Tak mungkin! Adik Leng sudah mati lama. Sudah pasti dia adalah siluman kecil itu yang menyaru sebagai adik Leng, sudah pasti dia sedang membawakan peranan lain untuk menipu, betul-betul mengemaskan. Benar-benar menjengkelkan, aku tak boleh melepaskannya dengan begitu saja. Setelah berpikir sampai di situ, ia baru melakukan pengejaran namun orang yang berada di depannya sudah hampir tak nampak bayangan tubuhnya. Untung saja ilmu gerakan tubuh Hukong Keng Im yang dimiliki TNKHI sangat lihai, tak lama kemudian ia berhasil melampaui Titan Kim Wan Yeu Cheng Hoi sekalian bertiga. Lalu di sebuah tebing kecil di luar kota, ia berhasil menyusul si Nona yang berwajah mirip dengan Sobewe Leng tersebut. Berhenti TNKHI segera berseru nyaring. Seperti seekor burung Raja Wali Raksasa, dia melayang ke tengah udara dan menghadang di depan gadis itu, mukanya dingin kaku dan sangat menggidikan hati. Sewaktu Nona berwajah mirip Sobewe Leng itu menyaksikan orang yang menghadang jalan perginya adalah TNKHI, wajahnya segera berseri-seri, sambil merentangkan tangannya menerjang ke arah pelukan pemuda itu, serunya kaget, ah 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 ah, engko eng, kiranya kau, TNKHI berdiri dengan telapak tangan disilangkan di depan dada, segulung tenaga pukulan yang sangat kuat segera menghadang tubuh si Nona yang menubruk datang. Berhenti bentaknya keras-keras. Nona itu tertegun lalu serunya, engko eng, apakah sudah tidak kenali diriku sebagai adik Lengmu lagi tanda tanya suaranya memilukan hati, membikin hati orang beriba. Padahal dia adalah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng yang sesungguhnya, itulah sebabnya Nona itu nampak gelisah dan tidak tenang. TNKHI sama sekali tidak menyangka kalau gadis tersebut adalah Pek Leng Sian Juso Bwe Leng, Bwe Leng yang sebenarnya. Hingga kini, dia masih menganggapnya sebagai perempuan siluman ciuan. Sambil tertawa dingin segaraserunya, jika kau berani berbuat licik lagi di hadapanku, jangan salahkan jika aku bertindak kasar kepadamu. Hayo cepat serahkan Jit Tio Kim Lian tersebut kepadaku, hari ini kuampuni selembar juamu. Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tidak mengira kalau TNKHI bakal bersikap begitu kasar kepadanya, dia menganggap pemuda tersebut belum mau memaafkan perbuatannya yang berpura-pura mati dulu. Hatinya menjadi sedih dan berih sekali tapi apa boleh buat? Selembar mulutnya yang di hari-hari biasa pandai berbicara sekarang. Menjadi kaku dan gagu, dia tak tahu bagaimana mesti menjelaskan persoalan tersebut. Tentu saja dia pun tidak mengira kalau hingga kini TNKHI masih belum tahu tentang permainannya yang berpura-pura mati. Berbicara dari perhatian dan perasaan TNKHI sekarang, andai kata dia mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, untuk bergembirap pun tak sempat, mana mungkin membentak secara kasar? Justru karena pengalaman dan musibah yang menimpa TNKHI dan Sobewe Leng jauh berbeda, hal mana mempengaruhi pula pandangan seseorang terhadap masalah yang dihadapi, seringkali justru karena berbeda pandangan inilah berakibat terjadi kesalahan paham. Kini Pek Leng Sian Juso Bewe Leng tak sanggup menjawab, hal ini bukan dikarenakan dia bodoh atau tak sanggup menjawab, melainkan karena timbulannya perasaan menyesal dan tak tenang di hati kecilnya. Sekarang dia sedang berusaha keras untuk meredakan suasana yang serba kaku itu, dia ingin mencari jalan bagaimana untuk menghilangkan rasa mendongkol anak muda itu terhadapnya. Siapa tahu TNKHI yang menyaksikan gadis itu hanya membungkam diri belaka, bahkan tidak menyerahkan pula teratai masjid Kiyo Kim Lian tersebut kepadanya, rasa benci dan muatnya terhadap siluman perempuan ciulan meledak, sepasang matanya merah membara, ditatapnya wajah Pek Leng Sian Juso Bewe Leng lekat-lekat. Sebewe Leng yang beradu pandang dengan pemuda itu segera dapat merasakan kebencian yang terpancar dari balik mata pemuda itu, hatinya semakin kecut, dia menyangkati TNKHI telah melampiaskan kemarahannya terhadap orang lain kepadanya. Begitu rasa sedih menyelimuti hatinya, dia pun berpikir, Buat apa kau galak kepadaku? Apakah kau anggap aku benar-benar takut kepadamu dia menjadi nekat? Bukan saja tidak memberi penjelasan apa-apa, malah justru menanggapi dengan jelas pula. Teratai masjid Kiyo Kim Lian berhasil ku dapatkan dengan kepandaianku, mengapa harus ku berikan lagi kepadamu? Katakan apa yang kau andakan TNKHI makin naik darah, dia segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, pandai betul bermain samdiwara, sayang aku sudah kelewat mendalami watakmu, aku tak bakal tertipu lagi dalam pendengaran Pek Leng Sianju Sobewe Leng, ucapan tersebut seakan-akan memakinya kalau pemuda itu sudah tahu kalau sejak ia berkenalan dengannya, ia hanya mencintai secara pura-pura belaka. Tak heran kalau Sobewe Leng jadi lebih sedih bercampur mendendam. Yang lebih kebetulan adalah di saat seperti itulah Titan Kim Wan Yeu Cheng Hoi sekalian bertiga telah menyusul pula sampai di situ. Sambil menggertak gigi dan melototkan matanya bulat-bulat, Pek Leng Sianju Sobewe Leng membentak keras, Tieng Kahi, kau betul-betul berhati keji sambil mendepakan kakinya ke tanah, dia lantas melompat bangun dan kabur lagi dari situ. Mau kemana kau bentak Tieng Kahi nyaring. Dia bersiap melakukan pengejaran, tapi pada saat itu kebetulan sekali Titan Kim Wan Yeu Cheng Hoi bertiga sedang menaiki tebing tersebut. Mereka dibikin terkejut oleh kecepatan gerakan tubuh Tieng Kahi, sepanjang melakukan pengejaran tadi tentu saja mereka. Pun menganggap anak muda tersebut telah berhasil merampas teratai Masjid Kiyo Kim Lian tersebut dari tangan si nona. Oleh karena itu, mereka tidak menghalangi Pek Leng Sianju Sobewe Leng yang sedang melarikan diri, malah sebaliknya bersama-sama menerjang Tieng Kahi. Maksudnya mereka ingin merampas kembali teratai Masjid Kiyo Kim Lian tersebut dari tangan anak muda itu. Ketika Titan Kim Wan Yeu Cheng Hoi bertarung dengan Cikong Tai Su Dekuil Xiao Lim Si tadi, belum semua kepandaian silat andalannya digunakan. Tapi sekarang, tahu kalau sedang menghadapi musuh tangguh, dia lantas mengeluarkan jurus simpanannya. Belum lagi tubuhnya menerjang ke muka, sepasang tangannya telah diayunkan bersama ke depan, dua titik cahaya emas segera meluncur, satu di depan yang lain dari belakang menerjang tubuh Tieng Kahi. Sementara itu, di tangan si nenek telah bertambah dengan sebuah tongkat berwarna hitam gelap diiringi hembusan angin tajam dia turut menyerang Tieng Kahi. Sebaliknya si pencuri sakti Gow Jit yang mengandalkan keringanan tubuhnya bergerak yang kemari seperti gulungan asap ringin, pedang pendek sepanjang satu dipa di tangannya dengan menciptakan serentetan cahaya pelangi berwarna perak langsung menusuk ke dada Tieng Kahi dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Tieng Kahi melototkan matanya lebar-lebar, dengan tangan kirinya dia melepaskan sebuah pukulan untuk menghantam pek eleng Sian Juso BW Eleng yang berada di tengah udara, kemudian bentaknya gemas, lebih baik ku hajar mampus kasih luman perempuan lebih dulu untuk menghilangkan rasa mendongkol dalam hatiku, sementara tangan kanannya merogoh kesaku dan sekilas cahaya keemas-emasan meluncur dari balik baju panjangnya kemudian di antara putaran pergelangan tangannya dia menyambut datangnya. Toya besi dari nenek dengan jurus Taisan Ye A. A. Teng, bukit Taisan menindih kepala. Bersamaan waktunya tangan kirinya sudah melepaskan pukulan itu berubah menjadi jurus Kim Lyong Tam Jiu, naga emas mementangkan cakar, menyongsong datangnya peluru baja Titan Kim Wan yang dilepaskan Ye U. Cheng Hui. Lalu setelah berhasil menangkap peluru baja tadi dia mengayunkan pula benda mana ke muka untuk menghajar datangnya cahaya emas yang tiba belakangan. Dikalap peluru baja disambit balik, Teng Khi menarik pula tangan kirinya ke depan dada, kebetulan serangan pedang dari pencuri sakti Gou Jit menyambar datang. Dengan jurus Pin Kong Chou Im, memburu sinar menangkap bayangan, dia jepit tubuh pedang tersebut dengan jepitan kedua jari tangannya. Secara beruntun Teng Khi telah mempergunakan empat macam kepandayan untuk menghadapi empat macam situasi yang sama sekali berbeda, untuk diceritakan memang terasa panjang, padahal kenyataannya terjadi dalam waktu yang singkat. Mula-mula terdengar Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menjerit melengking, lalu ia berteriak, Engkoh Eng, kau bakal menyesal, sesosok bayangan tubuh terhajar sampai terpental sejauh beberapa kaki dari posisi semula. Setelah itu, peluru baja Titan Kim Wan yang disambit balik itu menghajar peluru baja Titan Kim Wan yang kedua dan mementalkannya sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Akibatnya timbul hujan bunga emas yang kebetulan menyongsong tubuh Titan Kim Wan Ye U Cheng Hwi sendiri, tentu saja jagoan itu tak ingin membiarkan senjata makan tuan, ia terdesak hebat dan buru-buru menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Sebaliknya pencuri sakti Gou Jit yang pedang pendeknya kena di jepit jari tangan lawan betul-betul mati kutu, walaupun dia telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, muka dan tengkuk sampai merah membara, namun senjatanya sama sekali tak bergeming. Yang paling hebat adalah Toya baja yang dilancarkan si nenek, Toya tersebut berhasil tertusuk telak oleh pedang emas Tian Leong Kim Kiam milik TNKHI, sehingga ujung pedang mana menembusi Toya dan tersumbul setengah hun keluar. Si nenek itu sendiri ibarat kecapung yang menempel di tonggak batu, bukan saja tak mampu menggerakkan Toyanya, mau ditarik balik pun tak bertenaga lagi. TNKHI sendiri, walaupun dalam waktu yang hampir bersamaan harus menghadapi beberapa jago persilatan, ia masih kelihatan tenang dan biasa, sama sekali tak nampak ngotot atau kepayahan. Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui sebetulnya ada rencana untuk melakukan terjangan lagi begitu lolos dari ancaman peluru Titan Kim Wan miliknya, namun setelah menyaksikan kejadian yang berada di depan mata, ia menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru tubuhnya mundur terus menjauhi tempat tersebut, tentu saja dia pun tak berani melancarkan tuburkan lagi. Sebab berdasarkan pengalamannya, dia sudah melihat kalau kepandaian silat yang dimiliki TNKHI sangat lihai, bahkan mati hidup si nenek maupun pencuri sakti Gou Jet sudah berada di bawah kekuasaan TNKHI, terserah apa yang bakal dilakukan pemuda itu terhadapnya. Betul, ilmu Titan Kim Wan yang dimilikinya sangat ampuh, namun Ye U Cheng Hui pun sadar, sekalipun dan maju membantu, hal mana hanya akan sia-sia belaka. Ditambah lagi dia melihat peluru baja Titan Kim Wan miliknya yang dihajar pental oleh TNKHI tadi sudah berubah bentuknya menjadi kueh baja, tak heran kalau peluru mautnya tak sampai meledak di tangan anak muda tersebut tadi. Rupanya oleh karena tenaga dalam yang dimiliki TNKHI kelewat sempurna, sewaktu peluru Titan Kim Wan itu jatuh ke tangannya tadi, tanpa terasa sudah kena tertekan oleh kekuatannya hingga berubah bentuk, tak heran jika peluru mana tak sanggup menimbulkan daya ledaknya yang hebat dan mematikan. Perlu diketahui, peluru Titan Kim Wan dari Ye U Cheng Hui tersebut bukan terbuat dari besi biasa, melainkan terbuat dari serbuk baja yang sangat lembut, daya kemampuannya sangat besar dan bukan sembelarangan orang dapat menghadapinya. Bila orang biasa yang melakukan penahanan terhadap serangan tersebut, asal benda mana meledak niscaya seng korban akan tewas. Menurut sejarah pengalaman dari Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui, belum pernah ada orang yang mampu mematahkan serangan peluru Titan Kim Wan miliknya, paling banter mereka hanya bisa meloloskan diri dari ancaman bahaya maut. Oleh sebab itu, setelah ia menyaksikan peluru sakti Titan Kim Wan Ye Hancur menjadi begitu rupa, kontan hatinya keder dan ia tak berani sembarangan berkutik lagi. Dalam pada itu, Teg Leng Sian Juso Bwe Leng yang terkapar di tanah telah menggeliat dan memanggil dengan suara lirih, Engkoh Eng, dia mengangkat tangannya, mengangkat terapai Masjid Kyo Kim Lian tersebut seperti hendak dilemparkan ke muka tapi lantaran luka yang dideritanya kelewat parah, tak ada tenaga yang bisa digunakan, tangannya yang baru terangkat kembali terkulai, terapai Masjid Kyo Kim Lian itu pun tergelinding ke samping. Ternyata perginya Pek Leng Sian Juso Bwe Leng tadi hanya bertujuan untuk memancing tumbuhnya kembali rasa cinta pemuda tersebut kepadanya, asal pemuda itu menyusulnya maka dia akan mencari kesempatan untuk minta maaf kepadanya. Siapa tahu jalan pikiran TNKHI sama sekali berbeda dengan jalan pemikirannya, ia sama sekali tidak menganggap gadis itu. Sebagai Pek Leng Sian Juso Bwe Leng pribadi, malah ia begitu tega melancarkan bacokan ketubuhnya. Semestinya serangan tersebut tak akan sampai membuat Pek Leng Sian Juso Bwe Leng menderita luka parah. Dengan kemampuan yang dimiliki Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sekarang, kendatipun ia tak sanggup menerima serangan yang dilepaskan dengan tenaga enam bagian ini, namun untuk menghindari ia yang berat dan mencari luka yang ringan bukanlah suatu pekerjaan yang sulit baginya. Jadi dengan perkataan lain, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng memang sengaja menerima pukulan dari TNKHI tersebut karena dia mempunyai maksud tertentu. Oleh sebab itu, ketika Pek Leng Sian Juso Bwe Leng sudah mencelat ke udara dan tak melihat pemuda itu menyusulnya, malah sebaliknya menambah, dengan sebuah pukulan yang mematikan lagi, dia lantas menarik kesimpulan kalau TNKHI memang sudah tidak menaruh perasaan lagi kepadanya, malah bisa jadi dalam hatinya sudah tiada lagi dirinya. Begitu ingatan tersebut muncul, Pek Leng Sian Juso Bwe Leng segera merasa hidupnya menjadi hambar, ia kecewa dan putus asa, dalam waktu singkat timbulah niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Maka bukan saja dia tidak melepaskan pukulan untuk melancarkan serangan balasan, atau mencoba berkelit ke samping, sebaliknya dia malah membuyarkan tenaga dalamnya dan menyambut serangan dari TNKHI tersebut. Kontan saja hawa murninya buyar dan ia jatuh tak sadarkan diri. Menanti gadis itu sadar kembali, jaraknya dengan kematian sudah tak jauh, tipis sekali harapan baginya untuk pulih dalam keadaan sehat seperti semula. Namun dalam benak peleng Sian Juso Bwe Leng justru terjadi lagi perubahan sebesar 180 derajat, dia merasa kematian semacam ini sama sekali tak ada harganya, terlalu tidak beralasan, lagi pula yang membuatnya rela mati adalah ia mencintai TNKHI dengan bersungguh hati, kalau dia harus mati dalam. Keadaan demikian bukankah engkohennya bakal menyesal sepanjang masa? Sayang sekali hal itu disadari kelewat terlambat, kini nasi sudah menjadi bubur, tenaga untuk menyerahkan teratai masjid Kiyo Kim Lian ke tangan TNKHI pun sudah tidak dimiliki lagi. Kepalanya terkulai dan ia jatuh tak sadarkan diri lagi. Teratai masjid Kiyo Kim Lian itu menggelinding di sisi tubuhnya. Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui bertindak cepat, dia segera membalikan badan dan menerjang ke arah teratai emas tersebut. TNKHI segera mengerahkan tenaga dalamnya ke lengan, lalu menggutarkan tubuh si nenek dan pencuri sakti Gou Jit sampai mencelat sejauh beberapa langkah, setelah itu dengan mengerahkan ilmu Hukong Keng Im Ia menyerobot ke muka dan menyambar teratai emas tersebut lebih dahulu. Titan Kim Wan Ye U Cheng Hui hanya merasakan pandangan matanya kabur, tahu-tahu teratai emas Jit Kiyo Kim Lian tersebut telah jatuh ke tangan TNKHI. Kenyataan mana kontan saja menggidikan hatinya, segulung hawa dingin sempat menembusi tubuhnya kemana-mana. Sudah barang tentu ia tak berani merebut mestika itu lagi, dengan cepat tubuhnya mundur sejauh beberapa kaki ke belakang, kemudian ditatapnya TNKHI dengan termangu-mangu. Sementara itu, teg Leng Sian Juso BW Leng yang berada dalam keadaan tak sadar kembali bergumam, Engkoh Eng. Aku tak akan menyalahkan dirimu, suaranya rendah dan lemah, boleh dibilang ucapan mana tak sempat ditumpahkan keluar, andai kata TNKHI tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna, sulit baginya untuk menangkap gumaman tersebut. Orang bilang ucapan yang dikatakan orang yang hampir mati biasanya bukan kata bohong. TNKHI merasa dadanya bagaikan dihantam dengan martil berat, kepalanya menjadi pening dan mukanya berubah pucat pias, dengan terkejut bentaknya, kau benar-benar adalah adik Leng sepasang tangannya bekerja cepat, dalam waktu yang singkat, ia menotok 36 buah jalan darah penting di tubuh Pek Leng Sian Juso BW Leng untuk sementara waktu dia cegah menjalarnya luka itu. Kemudian diari sakunya dia mengeluarkan pil Kim Hong Giyok Lok Wan dan menjejalkan tiga butir ke mulut gadis tersebut. Ilmu pertabiban yang dimiliknya sekarang sudah hamat lihai, meskipun ia tahu kalau Kim Hong Giyok Lok Wan tak bisa menyembuhkan luka pukulan, tapi justru memiliki kasiat untuk menunda saat kematian seseorang. Itulah sebabnya dia tak segan menggunakan obat mujarab itu untuk mempertahankan selembar jiwanya lebih dulu, kemudian baru diusahakan pertolongannya. Di bawah totokan dan pemberian obat mujarab dari TNKHI, Pek Leng Sian Juso BW Leng berhasil menghembuskan napas panjang, bahkan kesadarannya telah pulih kembali. Betul sorot matanya sayu tapi penuh dengan perasaan cinta yang amat tebal. Buru-buru TNKHI memeluk gadis itu dan merangkulnya kencang-kencang. Dalam pada itu, Titan Kim Wan Yew Cheng Hoi sekalian bertiga sedang berkumpul jadi satu dan berbisik-bisik, agaknya sedang merundingkan care untuk menghadapi kejadian yang ada di depan mata. Pek Leng Sian Juso BW Leng yang bersandar dalam pelukan TNKHI berbisik lagi lirih, Engkoh Eng, aku tak mengerti apa sebabnya kau begitu membenci diriku. Tanda tanya TNKHI berusaha menenangkan hatinya, dia tidak segera menjawab pertanyaan dari Pek Leng Sian Juso BW Leng, melainkan meraba ke belakang telinga gadis itu. Sebab dia teringat kalau so. BW Leng gadungan mengenakan topeng kulit manusia, maka dia ingin melalui care itu untuk memberdakan palsu dan aslinya.